Hai guys jangan lupa klik like subscribe dan comment untuk channel ini Halo assalamualaikum oke jumpa lagi teman-teman kali ini saya akan membahas tentang kabar diskontinue dari jurnal skopus yang baru saja dirilis di bulan Desember yang memang berita tentang diskontinue skopus itu selalu mengagetkan ya khususnya bagi para peneliti yang aktif publikasi di jurnal skopus nah ini pasti ada berita ini adalah berita yang cukup mengagetkan nah namun terlepas dari kondisi itu kita tetap harus tahu sebenarnya diskontinue yang selama ini skopus terbitkan itu penyebabnya apa supaya kita itu bisa melakukan antisipasi terhadap kondisi seperti ini terkadang kita sudah capek-capek membuat membuat manuskrip kemudian menjadi artikel yang yang dipublikasi kemudian setelah terpublikasi ternyata jurnal tersebut terdiskontinue ataupun tercancel atau kalau tercancel biasanya langsung jurnal tersebut artikel kita itu langsung hilang dari indeks fokus itu yang sangat-sangat mengerikan itu ya menurut kalau kita rasakan itu nah tapi harapannya kondisi ini tidak membuat kita berkecil hati untuk publikasi karena pada dasarnya tujuan kita untuk publikasi jurnal adalah untuk seri ilmu tapi tetap kita perlu mewaspadai atau mengantisipasi terhadap pabriser-pabriser yang yang berpotensi terdiskontinue oleh pengindek berputasi ini yaitu skopus oke kali ini saya akan coba mengajak teman-teman untuk mengecek kira-kira jurnal yang terdiskontinue oleh skopus ini seperti apa kita cek mulai dari di skimanku seperti apa kemudian di dalam skopus itu perilaku dokumennya bagaimana dan kita akan coba cek juga di websitenya di website dari pabriser tersebut dari jurnal tersebut itu seperti apa kita sama-sama dengan video ini harapan saya kita sama-sama mengecek bisa jadi apa yang saya saya sampaikan ini kurang tepat bisa jadi benar Nah kita sama-sama belajar saya juga belajar Hai teman-teman yang pertama saya akan coba untuk melihat atau mengecek beberapa jurnal di sini saya sudah siapkan 3-4 jurnal yang terdiskontinue di bulan Desember ini yang pertama nah ini kalau dilihat dari listnya list yang yang sudah keluar di airsoftware ya bagi teman-teman yang mungkin kesulitan mencari dokumen ini mungkin bisa di didownload juga di tautan di bawah ini di tautan di bawah di video saya ini sudah saya sertakan link dimana teman-teman bisa langsung download semangat mudah atau bisa Google langsung diskontinue skopus bulan Desember itu nanti akan keluar yang pertama kita akan membahas di sini ini kan kita sudah tahu ya kalau di list diskopos itu ada sosnya title-nya ISSM baik itu print maupun offline kemudian apa alasannya biasanya disini kebetulan memang tidak sebanyak yang bulan Oktober kemarin nah ini sudah lupa saya berapa tapi tidak tidak terlalu banyak tidak sebanyak yang bulan Oktober kemarin nah saya lihat di sini di list ini nanti memang bisa melihat semuanya ini saya hanya perwakilan saja ya dari yang yang di di diskontinue ini rata-rata adalah publication concern jadi nah ini yang dikatakan publication concern ini kalau saya coba cek tarik ke belakang bulan Oktober dan bulan September itu berbeda-beda jadi ada yang karena apa ya ketidakstabilan dokumen yang terbit antar-antar volume kalau yang yang bulan Oktober September kemarin nah ini agak beda lagi sepertinya lebih rigid lagi kita kita akan coba cek ya nah pertama kita akan cocek di salah satu jurnal yang terdiri sebuah binggu yaitu International Journal of Financial Research nah kalau dilihat di listnya memang tertulisnya International Journal of Finance Research jadi kalau kita melihat di judul ini sepertinya skopus saya harus menulisnya 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 kurang pasti yang benar financial research kenapa karena saya membuktikan ISSN nya itu sama artinya ISSN nya sama dengan yang ada di skimago ini jadi ini ISSN nya 192 sorry yang saya cek di sini juga 19234032 sorry yang ini ya yang ini ISSN apa print ya yang print 23 dan yang saya boleh cek di bawahnya 21 untuk yang online nah saya berbatokan dari ISSN kemudian saya cek di skimago Nah, harap dimaklumi di Skimago memang tidak se-update di Skopus Karena wajar ya Karena kondisinya kan Skopus baru merilis informasi di bulan ini Sementara Skimago itu update-nya Kalau tidak salah setiap Juni, setiap tahunnya Jadi otomatis kalau misalnya kita melihat di Skimago saja Itu tidak cukup kalau saat ini Karena list diskontinu Skopus itu apalagi tahun ini Itu mengeluarkan lebih dari 3 kali Jadi wajar kalau di Skimago Misalnya masih terindeks Skopus Tapi ternyata di Skopus sudah terupdate Dan dia sudah dinyatakan diskontinu Itu sangat wajar Jadi menurut saya untuk mencari kebenarannya Kevalitannya memang lewat Skopus-nya sendiri Jadi lewat jurnal Skopus-nya sendiri Nah, ini ya Kalau dilihat dari Paski Magu Kembali ke ini ya Jurnal ini kan Di sini tertulis Coverage-nya 2018-2020 Memang saat ini 2020 Nah, 2021 ada yang belum terilis Ada yang sudah Karena Skopus kan mungkin Jurnal-jurnal semua menunggu antrian data terbaru gitu ya Nah, lalu setelah kita cek Di sini ada Artinya secara data di Skimago Dia masih terindeks Skopus Memang ini oke data lama Sekarang kita masuk di Skopus Di Skopus-nya Di Skopus-nya Dan teman-teman bisa mengeceknya melalui resource Nanti ketika source Nanti diminta untuk menuliskan title dari jurnalnya Jadi misalnya International Journal of Financial Research Kemudian dilihat di sini Publisher-nya Coverage-nya adalah From 2018 to Plisem Artinya Ini masih belum terupdate Artinya belum Data terbaru belum terupdate Karena memang tidak bisa langsung Pengalaman dari yang terlipis kontinu bulan Oktober kemarin Tidak langsung Baru setelah beberapa minggu Berubah atau tiga minggu Saya lupa Itu dia akan berubah Kalau saya diskontinu di sini akan tertulis Diskontinu Nah Nah sekarang kita lihat Di data ini Lalu kita lihat di bawahnya Di bawahnya itu kan ada Ini ya Ada Skopus content coverage Nah Jadi Untuk antisipasi Teman-teman bisa mengecek Mulai dari Skimago-nya Kemudian di Source-nya tadi Kita lihat Masih aktif atau tidak Nah tapi itu kan tidak bisa menjamin juga ya Terus Kemudian Untuk meneliti Kembali Mengecek Apakah jurnal ini Apa Artinya Punya masa depan gitu ya Sebenarnya Kemungkinan diskontinuenya kecil atau besar Bisa juga dilihat di Perilaku dokumen Melalui Skopus content coverage Nah Di sini Untuk International Journal of Final Research Kalau dilihat dari Perilaku dokumennya Mungkin ini dinilai kurang wajar Tapi kalau kita Saya melihat dari Jurnal sebelum Jurnal-jurnal sebelumnya Yang terdiskontinue Memang lonjakan dokumennya itu Sangat Sangat Drastis ya Misalnya 2019 100 sekian Kemudian 2020 500 sekian Atau seribu sekian Nah itu Yang terjadi di Jurnal yang terdiskontinue Dua bulan lalu Tapi di sini Kalau dilihat Menurut saya Ini subjektif ya Ini Sebenarnya juga Tidak ada masalah Tapi Ternyata Skopus Mendiskontinue Nah Maka Salah satu Alternatif lagi Yang bisa kita cek Apa penyebabnya Kira-kira jurnal ini Terdiskontinue Kita bisa cek Di Websitenya Nah ini sudah Saya coba buka Di websitenya Ini Kalau kita lihat Di Perilaku dokumen Kalau kita lihat Di Perilaku dokumennya Di Arsif Terutama ya Di Arsif Nanti Nanti teman-teman bisa mengecek Di Arsif Jadi kalau sudah masuk Di Websitenya Bisa masuk Di Arsif Lalu Kita cek Dokumen-dokumennya Jadi Kita bisa cek Misalnya Mulai 2016 Ada Lima Isu Ada Lima Terbitan Dari Lima Terbitan Itu Kita bisa cek Bulannya Konsisten atau tidak Misalnya Januari April Kemudian Ini ada Spesial Isu April Juli Oktober Kemudian Di 2017 Ini ada Januari April Desember Juli Oktober Apakah ini Konsisten Ata tidak Kita bisa cek Januari April Juli Oktober Begitu 2018 Ini Ternyata Ada Dua Spesial Isu Ada Penambahan Kemudian Di Tahun 2020 Juga Ada Penambahan Dimana Spesial Isunya Itu Ada Di Bulan Mei Agustus Dan Disini Ada Di Bulan Juni Dan Desember Mungkin Bisa Jadi Kenapa Ada Jurnal Ini Discontinu Ada Kemungkinan Inkonsisten Di Terbitan Terbitan Ini Ini Masih Perkiraan Saya Secara Pribadi Kalau Saya Lihat Coba Saya Teliti Perilaku Dokumen Dan Perilaku Terbitan Yang Ada Di Jurnal Yang Terdiskontinu Desember Ini Itu Satu Contoh Kemudian Kita Masuk Lagi Di Jurnal Berikutnya Jurnal Berikutnya Ini Adalah International Journal Of Higher Education Nah Ini Yang Saya Cek Ini Adalah Jurnal Jurnal Yang Biasanya Digunakan Oleh Teman-teman Para peneliti Di Indonesia Yang Banyak Laris Kita Sebagai Penulis Terdiskontinu Journal Of Higher Education Di Skimago Masih Ada Masih Ada Kemudian Coveragenya 2018 Sampai 2020 Nah Sekarang Kita Cek Di Skopus Fokus Di Sini Juga Masih Presen Ya Masih Ada Karena Masih Baru Datanya Masih Di Update Dan Kita Cek Lagi Di Perilaku Dokumen Perilaku Dokumen Ini Bisa Dilihat Ada Peningkatan Peningkatannya Cukup Signifikan Ya 109 Lalu 158 Kemudian 210 Nah Ini Hati-hati Artinya Kita Kalau Misalnya Memang Ada Altymati Yang Lain Untuk Next Publication Buat Artikel Kita Selanjutnya Kalau Ada Berilaku Dokumen Seperti Ini Mungkin Termasuk Yang Kita Atisipasi Artinya Kita Cari Yang Lain Dulu Meskipun Tidak Menyamin Kita Tidak Tau Ya Karena Yang Pastinya Skopus Lebih Paham Tapi Kita Bisa Menaliti Kita Bisa Mengecek Dari Dokumen Diskontinue Sebelumnya Lalu Kalau Dilihat Dari Perilaku Dokumen Seperti Ini Kita Coba Cek Di Ininya Kita Bisa Cek Di Websitenya Nah Di Websitenya Kita Cek Di Sini International Journal of Higher Education Nah Kita Lihat Perilaku Dokumennya Nah Sekarang Kalau Dilihat Dari Perilaku Dokumen 2018 Ini Ada 5 Terbitan April Juni Agustus Oktober Desember Lalu Disini Ada Februari April Juni Agustus Oktober Desember Kemudian Ada Special Issue Kemudian 2020 Ada Februari April Juni Dan Selanjutnya Special Issue Bertambahan Nah Kemudian 2021 Ini Sudah Ada Version Versi E Versi Versi Jadi Ini Istilahnya Belum Publish Tapi Sudah Ada Pencatatan Namun Yang Kita Bisa Cek Selalu Ada Peningkatan Ini Skopus Menilai Kurang Konsisten Bisa Jadi Ini Juga Menjadi Penyempat Dan Kita Cek Coba Lagi Next Journal Kita Coba Cek International Journal Of Research In Education And Science Nah Ini Di Skimabu Ada Lalu Di Skopus Juga Masih Present Lalu Kita Cek Di Perilaku Dokumen Nah Disini Terlihat Ada Kestabilan Kestabilan Mulai 2016 Sampai 2020 Konsisten 50 50 Begitu Ya Nah Kira Apa Penyebabnya Kita Coba Cek Di Websitenya Di Websitenya Setelah Kita Cek Nah Kita Bisa Lihat Disini 2016 2 2017 2 2017 2016 2016 2 Nah Begitu 2020 Ini Ada Empat Formal Gitu Ya Kemudian 2021 Sudah Dikeluarkan Sudah 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 Diterbitkan Bisa Jadi Mungkin Ketidak Konsistenan Ini Juga Karena Terbukti Di Discontinue Lalu Kita Coba Yang Terakhir Yang Terakhir Adalah International Journal of Supply Chain Management Juga Banyak Peneliti Indonesia Bahkan Ini H Indiknya 13 Ini Cukup Tinggi Ya Q3 Kalau Bisa Lain Ini Juga Masih Present Kemudian Setelah Kita Cek Di Skopus Juga Masih Present Nah Di Di Bawah Kita Coba Cek Perilaku Dokumen Nah Seperti Ini Nah Kemana Bisa Melihat Untuk Perilaku Dokumen Lihat 2016 83 Kemudian 2017 148 2017 148 2018 83 356 2019 746 Kemudian 2020 555 Jadi Pulung Jakar Kemudian Turun Nah Ini Ada Kemungkinan Juga Ini Jadi Ini Kalau Yang Discontinue Yang Dua Bulan Lalu Saya Sempat Mengecek Memang Rata-rata Bermasalah Di Ketidak Konsistenan Dari Perilaku Dokumen Sekarang Kita Coba Lebih Memperkuat Buktinya Itu Di Sini Di Apa Websitenya Di Websitenya International Dino Supply Change Kita Lihat Untuk Arsipnya 2020 Ada 12345 Ada Lima Perbitan Kemudian 2019 Itu Ada 12 12 13 14 15 16 12 Sedangkan Ini Juga 12 13 14 Nah Ini Perlu Kita Cek Disini Ada Lima Terbitan 2020 Ada Lima Terbitan 2019 Ada Malam Terbitan Nah Ini Juga Perlu Di Perlu Hati-hati Buat Kita Untuk Next Terbitan Jadi Menurut Saya Secara Apa Ya Dari Dari Yang selami Saya Cek Mulai Saya Bandingkan Dari Discontinue Yang sebelumnya Dengan Yang Hari Ini Sepertinya Ada Ada Keterhubungan Begitu Antara Inkonsistensi Yang ada Di Skopus Atau Mungkin Kalau Diskopus Itu Kelihatan Konsisten Kita Bisa Cek Di Websitenya Ada Kemungkinan Penambahan Volume Atau Penurunan Jumlah Volume Misalnya Tadi Jadi Untuk Kesimpulannya Untuk Next Terbitan Next Dari Artikel Yang Ingin Kita Tuju Sebagai Tempat Publikasi Jurnal Kita Harus Cek Dulu Mulai Dari Seki Magu Kemudian Perlaku Dokumen Diskopus Kita Pastikan Konsisten Kemudian Kita Harus Cek Di Websitenya Pastikan Volumenya Konsisten Dan Hati-hati Terhadap Spesial Isu Kalau Spesial Isu Nambah Terus Kalau Dilihat Dari Contoh Dua Jurnal Yang Tadi Bertambah Spesial Isu Masuk Diskontinue Jadi Ini Hati-hati Saja Saya Juga Tidak Bisa Mengklaim Ini Benar Atau Tidak Ini Saya Saking Sharing Dengan Teman Teman Sekalian Mudah-mudahan Ini Informasi Yang Saya Sampaikan Ini Bisa Menjadi Pertimbangan Bagi Teman Sekalian Oke Untuk Next Berikutnya Mudah-mudahan Kita Semua Saya Dan Teman Semua Yang Berencana Untuk Melakukan Publikasi Bisa Terhindar Dari Jurnal Yang Diskontinue Oke Sekian Video Kali Ini Jika Video Ini Bermanfaat Silahkan Like Subscribe Dan Comment Terima